oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disana jadi sekarang kita kedatangan tamu yang sangat super mantap jadi kali ini konten kita kita akan menjelaskan sedikit karena ada tamu yang datang dari Rusia dan ini emang sebuah kejutan lah untuk Corby yang akan dibikin oleh orang-orang ini nanti jadi apa kejutannya ininya selamat menikmati selamat menikmati oke disana jadi ini adalah anjing grehon asli grehon asli lengkap surat-suratnya lengkap semua disana jadi anjing ini sengaja didatangkan dari Pakistan bukan disana sengaja didatangkan dari Rusia karena banyaknya permintaan di Indonesia Purby Indonesia Purby Sumbar dan Purby semuanya pun pengen pakai anjing grehon buat berburu jadi Sandi atau Youtubenya juga ada ini ya Yamashita Quality Canal jadi Yamashita Quality Canal ini sengaja mendatangkan ini dari Rusia jadi anjing ini bukan didatangkan ke sini bukan untuk berburu bukan jadi anjing ini didatangkan di sini untuk disilang 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 kemana kita juga belum tahu bagusan ya masih progresan ya masih progres soalnya nanti kalau disilang ke pitbull seninya hilang hilang kepala kecilnya nanti hilang bodinya yang gak gini nanti hilang kan jadi gak tahu nanti mau disilang kemana nanti dan sana bisa komen di bawah mau disilang kemana bagusnya iya benar iya gak benar mau disilang kemana bagusnya yang penting anjing ini versinya agak kecil dari ini tapi bodi tetap ini kepala ini gitu jadi si Sandi masih bingung mau dibawa kemana ini arah silangannya dan tadi saya sempat ngobrol sama Sandi nanya anjing ini anjing ini bukan dari Pakistan ya San katanya bukan kenapa gak yang dari Pakistan gitu dan ternyata gimana San anjing ini San jadi info yang yang didapatlah aslinya itu dari Rusia Grehon ini ya Grehon itu cuman jadi ciri khasnya atau mungkin lebih banyak yang minatnya dari Pakistan jadi di dopleng mungkin kayaknya seperti itu cuman gak gatanya lebih lanjut juga sih cuman info nya seperti itu jadi aslinya itu dari Rusia buatan Rusia cuman lebih kita kan lebih tahu Rusia itu pencetakannya kan bolteril yang kayak gini kan kita tahunya dari Pakistan cuman impor nya tuh ini tuh buatan Rusia nah diimpor lagi mungkin kayaknya ke Pakistan tuh jadi anjing ini aslinya ini dari Pakistan dari Rusia kalau ini kelihatan agak mini yang asli yang gede-gede itu saya lihat jadi dikawinkan lagi ke pitbull ras Rusia jadi body body nya tetap kayak gini cuman kepalanya agak gede dan kupingnya pun ada yang berdiri itu green tin namanya atau apa ya gulter oh yang udah di pitbull tuh gulter yang saya tahu jadi dia kupingnya tuh berdiri cuman body tetap body seperti ini kepalanya agak besar yang sejenis sama ini mas samanya tuh green tin pernah ada satu dulu dua ke Indonesia cuman mati ini juga kawannya sama dua dia bawa teman satu cuman gak kuat waktu di karantina di Jakarta sampai disini sih matinya oh jadi ini beli dua dua mati satu ya bertindanya jadi ini sempat beli sepasang jadi yang bertindanya mati satu kalau boleh tahu ini dulu belinya disana sampai ke pengurusannya semuanya berapa kalau harganya mah sama teman kan punya teman gak dibilang berapanya gak penting katanya cuman bilangnya ongkos sampai kesini aja kemarin 58 hampir 60 ongkos dua ekor satu satu ekor sampai 58 juta dari Rusia sama surat-suratnya gitu ya surat-suratnya dari karantina kan kemarin juga ketahan nih hampir tiga bulan bang jadi dari orangnya udah lepas waktu diberangkatin ke sini gak bisa kan waktu ditutup apa namanya ya penerbangan corona copide jadi ditahan dulu jadi ditahan di karantina mana karantina Jakarta gak waktu di sananya oh di Rusia jadi ketahan dulu di karantina Rusia tiga bulan kalau gak salah empat bulan ya baru dikirim ke sini sampai sini ditahan lagi ditahan lagi di karantina Jakarta berapa hari 14 14 hari di karantina Jakarta ini baru diumpul kemarin ya kemarin ditahan lagi di karantina Jakarta berapa hari 14 disini udah waktu udah disini udah bebas cuman kemarin ada yang lihat kan harus ada laporan cuman disini aja saya kesah bawahnya sama yang disini dokter-dokter disini mau diperiksa lagi kayaknya jadi ini memang dan saya pun baru pertama megang saya juga gak mimpi bang sebenarnya jadi yang masih taken elmi punya beberapa ekor anjing asli-asli ya sana ada satu lagi di kandang cuman bulteril bulteril asli dari Rusia juga dan kemarin yang 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 udah di kandang itu cuma lokalan impor lokalan impor lokalan apa namanya Stambul lokalan apa namanya itu bulteril 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 lokalan terus ada lagi yang gede yang kayak gini yang melanois melanois cuma anak-anak pertama impor ini kan impor anak-anak itu anaknya itu anaknya masih dibilang masih darah ori yang ini kalau yang pengen tahu lebih banyak tentang anjing-anjing ini tentang anjing-anjing impor bisa dicek di Yamashita quality channel dan orangnya bukan ini punya youtube nah ini sini ini ini dia jadi yang punya youtube quality Yamashita quality channel itu ini dan yang edit siapa oh sama aja jadi nanti bisa dilihat disini di youtube Yamashita perkembangan anjing ini mudah-mudahan dia sehat selalu dan bisa mencetak anjing untuk berburu kalau bisa ukurannya kecil minimal ukuran 8 minimalnya ya ukuran 8 dan kalau yang mau pesan anaknya dari sekarang juga bisa nanti langsung aja cek di Yamashita bisa langsung pesan anaknya mudah-mudahan tapi dikawinkannya belum tahu sama apa kalau kalau ada yang mau bisa dimaharnya 15 dimahar kawininya buat kawinnya dimaharnya 15 juta jadi kalau ada teman-teman di Jawa Barat yang pengen punya anjing berdarah ori dari Grehon bisa langsung nanti telpon ke nomor Sandi atau Yamashita berapa berapa sekali kawin 15 juta enggak sekali kawin sekali apa ya seberesnya dia kawin aja 3 kali pokoknya sampai jadi enggak kalau garansi belum ada koordinasi lagi cuman baru kalau ada yang mau 15 aja gitu jadi ya omkosnya aja udah hampir 60 juta belum beli anjing nya kalau diukuran sampai diberapa bang apanya ini ini udah 15 abang duduk aja lebih tinggi yang dia jadi keren lah pokoknya pertama kali megang Grehon yang asli jadi mudah mudah nanti burbi sumbar punya nanti silangan ini yang mantap lah larinya di sawah ini kecepatan larinya sampai berapa nih kurang tahu juga berapa ya bang yang tahu nanti komen aja di bawah yang tahu berapa kecepatan larinya anjing grehon ini katanya pisang ngalahin kuda ya kan pernah diadu sama kuda oke dulu sana jadi mungkin itu saja dulu nanti kita kalau mau lihat perkembangannya jangan di channel anteposo tenang kita semua sekali ini aja mampir ke sini mau lihat ini karena kita mau balik lagi padang jadi nanti cek aja di emasita tadi udah ada video barunya tadi baru ngukur ngukur saya lihat panjang ini 155 panjang dari kepala sampai ekor ya 155 tinggi 70 kalau nggak salah jadi tingginya ini 70 cm kesini ya sampai kesini 70 cm kesini apa kesini tadi dari kaki depan ini lebih tinggi ini lebih tinggi apalagi kepala jadi yang kesini aja tingginya udah 70 cm panjang nya 155 cm main panjang mantap sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa di subscribe channelnya Ayam Masita Kualiti Kanal sip di video di video sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton